Masih dengan tema kita, kenapa permintaan kita ditunda oleh Allah? Nah Habib Uthman, Ustadz Syam, kapan sih kita tahu kalau permintaan kita, permohonan kita nih kira-kira, wah kayaknya sebentar lagi nih bakal dateng nih, kayaknya bakal dikabulin sebentar lagi. Apakah ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang kita lalui itu pertanda bahwa doa-doa kita kayaknya bakal dikabulin. Apa seperti itu atau bagaimana Habib Montosiyahnya? Baik kita mulai dengan membaca Al-Quran Surah Ali Imran ayat 160. A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Al-Quran Surah Ali Imran Al-Quran Surah Ali Imran ayat 163. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, maka selamatlah kita, bahagialah kita. Tetapi apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong kita, tidak membantu kita, kelakalah kita, binasalah kita. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan menolong kita? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita? Kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan memberikan kita petunjuk, hidayah, rahmat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kapan mengetahui bahwasannya pertolongan Allah itu datang? Kita memiliki handphone, kita tahu kapan message kita akan sampai, ada tandanya. Begitupun sama. Allah mengabulkan doa kita ketika kita yakin akan dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita, kita memiliki hati kecil, yang memiliki keyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Yakin nih, besok akan dikabulkan, yakin nih. Karena apa? Karena dengan sholatnya, dengan ibadahnya, dengan dekatnya kepada Allah, dengan keyakinannya kepada Allah. Inna Allah inda zonni liabdi. Allah berperasangka, sesuai perasangka hambanya. Dia berperasangka baik kepada Allah, yakin kepada Allah, maka Allah kabulkan. Ketika seorang hamba tersebut berhenti, yakin kepada Allah, berhenti hamba tersebut tidak percaya kepada Allah, berhenti hamba tersebut berdoa, maka berhenti juga lah dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu sering bermunajat. Sering meminta kepada Allah di dalam kiamul laylnya, di dalam bangun malamnya, dalam sujud terakhir sholatnya. Itu adalah doa-doa yang mustajab. Perlamalah sujudmu terakhirmu, ketika engkau sholat sendirian. Mintalah kepada Allah, bermunajatlah di situ tempatnya. Ketika engkau menjatuhkan kepala kamu, ke bawah, ke tanah, mencium tanah, bersujud, menyembah Tuhanmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah titik tempat di mana dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika kamu giamul layl, yang orang-orang pada tidur, yang orang-orang terlelap, yang orang-orang menikmati daripada tidurnya, tapi dia bangun malam, dia nikmat, berdekatan kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, disitulah dikabulkan doamu. Dan Alhamdulillah, ketika Allah berikan dia rizki, dia bisa berangkat ke rodo. Di situlah titik daripada doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang berdoa di rodo, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang yang ada di Arafah, ketika dia berada di Arafah, dikabulkan doanya oleh karena itu. Dimanapun tempat dan waktunya ketika Allah menakdirkan baik bagi diri kita, bermunajat dan memintalah kepada Allah. Dimanapun tempat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, hai subha kutah, dimanapun berada dan memintalah kepada Allah. Dimanapun berada, sehingga apa? Sehingga berharap doa tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yakinkanlah bahwasannya diri kita adalah hamba Allah yang hina, tidak lain tempat kita bermunajat, bergantung hanya kepada Allah. Dan hanya Allah yang mengabulkan doa kita. Satmulana, boleh dong kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulan tema kita hari ini, kenapa permintaan kita ditunda? Penuh dulu syaratnya, lakukan dulu adab-adabnya dan yakinlah doa itu tidak ada yang sia-sia. Karena ketahuilah doa itu diijabah atau digantikan atau disimpankan nanti kelak di hari kemudian. Dan Allah maha kaya, maka jangan berhenti untuk berdoa. Tetaplah berbaik sangka, tetap optimis, yakin doa kita akan diijabah. Karena kenapa? Tergantung dari bagaimana kita memperlakukan ibadah dulu, baru berdoa. Ketahuilah permintaan itu Allah berikan sesuai, kapan diberikan, di saat yang tepat. Karena, mohon maaf, pemberian yang Allah berikan kepada hambanya, Allah lebih tahu daripada kita. Makanya jangan tergesa-gesa, harus penuh kesabaran. Karena doa itu yakin Allah terima. Karena doa adalah ibadah. Itu dua tiga, ibadah. Masya Allah, Tabarakallah. Optimis, yakin, positive thinking. Jadi jamaah Islam itu indah, dimanapun kita berdiri, dengan siapa kita menikah, dimana kita hidup. Itu adalah takdir yang terbaik yang Allah catat buat kita insya Allah. Terima kasih buat guru-guru kita dan seluruh tim Islam itu indah dan jamaah Islam itu indah. Sekarang saatnya saya Caca Frederica. Beserta segenap tim yang bertugas, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.